Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Fishing Araba Hari ini kita menuju kawar teman-teman ya Ini perjalanan kita tempuh selama 2 jam Dan masih lama perjalanan teman-teman ya Sambil kita perbaiki jangkar, tali jangkar teman-teman ya Ini kita gulung tali jangkar supaya nanti sampai di spot Jadi tinggal kita kasih turun teman-teman ya Ini masih di perjalanan teman-teman ya Ini kita sambil gulung tali jangkar teman-teman ya Hari ini tidak sekali hanya cuaca hari ini Angin penca sedikit teman-teman ya Mudah-mudahan di spot nanti Tidak ada kendala sampai di tujuan teman-teman ya Mudah-mudahan hari ini ada hasil Dan hari ini cukup cerah sekali teman-teman ya Menuju perairan di kawar Timika Popua Ini selama perjalanan selama 2 jam Dan kita pakai 3 speed teman-teman ya Ini tidur sekali teman-teman ya Di perairan laut Alapura Timika Popua Tali ini hampir 350 meter teman-teman ya Ini talinya Jadi kita taruh di Roller pedati Jadi kita sambil gulung nanti Jadi tidak setengah mati nanti Saat kita kasih naik jangkar Kasih turun teman-teman ya Ini sementara masih di perjalanan Masih jauh teman-teman ya Untuk menuju spot Angin semakin kencan juga teman-teman ya Tapi suasana di bulan puasa ini Cukup cerah sekali teman-teman Dan Alhamdulillah Satu rombongan fishing Arapura ini Kita menjalankan ibadah puasa Dan mudah-mudahan hari ini Sampai di spot Ada hasil nanti teman-teman ya Ini target kita Hari ini Kita mancing ikan kakak merah dulu teman-teman ya Lalu Sorenya nanti Kita cari ikan tingiri Dan kemungkinan kita balik nanti Malam teman-teman ya Jadi kita tidak sempat Besok pagi Karena ini Kita Kejar Ikan Kakak merah Karena besok cuaca kurang Bersahabat besok teman-teman ya Dan kita berangkat Tadi subuh Ini masih di perjalanan teman-teman ya Untuk menuju spot Mudah-mudahan hasil hari ini Cukup memoskan Ini kita Gulung lagi Tadi jangkarnya teman-teman ya Karena perjalanan masih jauh Ini cuaca Tedu juga teman-teman ya Hanya sedikit kendala angin Kita ada di barat Kita tempuh perjalanan selama 2 jam teman-teman ya Karena kita pakai 3 speed 3 mesin 3 engine Ini kita Tinggal Satu jam teman-teman ya Sampai di spot Jadi ini persiapan Tadi jangkar Kita kasih turun nanti teman-teman ya Raja mantap sekali teman-teman Angin semakin kencang Ini kita Di spot nanti Sekitar jam-jam 3 teman-teman ya Jam 3 sore Dan kemungkinan juga Kita akan balik kanan nanti Jam-jam 7 malam Ini Penitinya teman-teman ya Jadi kita Sesuaikan dengan penitinya Dan kita ikat nanti Di cergen sini teman-teman ya Penitinya Supaya Saat jangkar turun Ini cergen Dia akan terapin teman-teman ya Dan nanti Saat kita mengangkat jangkar Speed akan maju ke depan Sampai Jangkarnya terangkat Jadi Kalinya tinggal kita tarik Jadi untuk teman-teman Tidak terlalu mengerat Karena jangkarnya Sudah menunggu Ini cergen Itu Kita Kalau kita pakai pelampung Pakai jangkin dengan kunit Teman-teman ya Cuaca Tidu hari ini teman-teman ya Ini masih hampir Satu jam lagi teman-teman ya Sampai Kita di spot Sedikit lagi Masih jauh perjalanan teman-teman Angin semakin Kencang Di pagi hari ini Cuaca Terus sekali Gelombang Hari ini Cukup Bagus sekali teman-teman ya Cuaca hari ini cukup bagus sekali Dan gelombang tidak terlalu tinggi Hanya Angin Kencang Sekarang teman-teman Ini kita Tempu Selama Dua jam Sedikit lagi Kita sampai di spot juga Ini Talinya Kita pakaikan Peniti juga teman-teman ya Dan Di jangkarnya ini Kita pakai rantai Dan kita pakai cerjain juga teman-teman ya Untuk kelampungnya nanti Supaya mempermudah Saat kita menarik jangkar Dia akan terapung Di atas cerjain Jadi tidak terlalu berat Saat kita menarik jangkar Teman-teman ya Karena perahu akan tarik sendiri Saat kita pindah spot nanti Oke teman-teman Tali jangkarnya Selesai kita perbaiki Selesai kita gulung Di Kodaki teman-teman ya Datu besar Supaya Menindahkan nanti Saat kita kasih turjain Jangkarnya teman-teman ya Dan mungkin Saya iri Terjumpaan saya Bersama saya Pusatnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa